uang mikir doanya goblok goblok ke uang, ngurang melak duwe kok dipikir itu bapak nak nyontok na gini, dulu mobil mewah itu bnb, ada orang punya mobil mewah bnb iku pacike piro, terus nak bani rusak, gendini piro, sepio ni piro kwe ramelok duwe tapi melak mikir, itu goblok ke uang bapak kula nak didik kula, uang mikir doanya goblok goblok ke uang, ngurang melak duwe kok dipikir itu bapak nak nyontok na gini, dulu mobil mewah itu bnb, ada orang punya mobil mewah bnb iku pacike piro, terus nak bani rusak, gendini piro, sepio ni piro kwe ramelok duwe tapi melak mikir, itu goblok ke uang, goblok kan lalu dunia ya bodoh, dunia gue pengiran, orang melak duwe kok berpikir itu ben, makanya caranya hikam ya sudah, fafa widil umur ilamu dabiriha, ya sebenarnya itu kayak ngurang duwe, rupa rupa nabok, ta'ala yang sampe ramelok duwe kok mikir, itu kali sampe ditongko di alpat uh, sambil liat rongah atus, pajaknya rolas juta, nak sepio ni rusak, harganya patang juta itu piye caranya, ngurang pelok duwe kok, mikir ini kok goblok ke uang pinter, goblok sampe mikir dunia sekiru-kiru, ngurang pelok duwe kok, mikir nah mulanya islam mengajarkan tawakal, khasbunallah wa ni'mal, wakil ni'man mawala wa ni'man, nasir wa ufawidhu amri lalu kadang ya terjebak ya didi ane sampe, kadang kepengen mikir dunia lalu kadang masuk ke jauh kampus, kadang ada rapat para pakar lalu rapat bisa mikir macam kalau kiyahi, maksudnya itu yuk berkos jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda jadi sengpun kadung nakal, bapak es kadung mati itu jadi kesempatan, merubah status, nubuah? buatan status, ah, status ni kok status menyakiti menjadi baik kaya remunasi baron ini kan potongan-potongan rapati baron, potongan-potongan gimana nangel ngapi uang tua nangel kadang ngebito model, uang tua ini di versi kita punya apa? versi ini semangat Allah, kalau Allah hasil bismillahirrahmanirrahim waruwiya anna rojula layamutu walidahu wa wa'akun lahuma fayatullaha lahuma min ba'dihima fayaktubahullah min al-ba'arin fa'afatat hadhil akhbaru anna manzara qabra'abawaihi ka'anabaran lahuma ghera'akin walamudai'in haqqahuma jadi semangat walhasil, ini hadis favoritnya bapak kula bapak kula itu sering ngandani tongko-tongko tapi kula rian zaman bapak sugeng nakal pak yae dan bapak gak apa-apa, ditebus saiki terus ngingin kesempatan lana kuburannya bapak mau hilang, aku ngeribet saking suenir hadisaroi patoknya juga bakar jagung, ribet harus ribet, kadang-kadang di sana itu patok-patok itu pun hilang jadi ini dibuka juga lpg mau patok uutah jadi itu sering hilang terus baru ke lpg dapati apa dapati apa, hilang terus ini akan ceritahu alih dan itu sama rukun paham ya alhamdulillah dan mereka paham ya, alhamdulillah lho kita seneng, di murid goblok lho kita sering motivasi lho kita udah konca santri sarang, lho kita mau nanti ada kitab, apa alfiya, macam ini suam taufat gak tahu, kan, kalau ada kitab ada kitab dur dur mari nyanyi bangun ke sapan jadi ini goblok tapi aku sengaja orang ini pintar kok disaingi kalau ini pintar ya gini goblok jadi tawaduk karena sampai gak goblok, anggap bucah apa? tawaduk orang yang pengen saingan sampai apa? tawaduk kalau sampai ngelak itu tawaduk mereka habib itu ganteng apa? hahaha jadi soalnya yang hasil itu gampang gak goblok, tawaduk sampai dia ini gak pengen saingan sampai apa? kaya ini anak pintar, ya bernurah ngisi-ngisi ini kaya ini kalau ngelak itu darah ini pintar dia seneng bernurahmu bangga untuk murid pintar darah ini goblok dia seneng, bernurahnya ini bernurahmu jadi saya anggap gampang gak bet islam yang ingatan sampai digedingi orang ya barokah ngelabur dulu diseneng ya barokah di dunia asli ini islam itu enak jadi kita ini diberi resep rasulullah yang luar biasa saya digedingi orang ya ganjaran lebur dulu diseneng ya ganjaran di dunia kurang apanya? harmonis dengan buju ya seneng jeneng harmonis ada lagi tukaran, yuskitun nafakoh ada tukarannya kurang wajib nafakohi karena kita kembang medit tukaran terus mereka nusus itu yuskitun nafakoh enak betul? jadi kita rasa nafakohi bujumu picu supaya nusus kita harus rewel, pure gugur nafakoh cuma aku yang rantuk jatah hahaha karena kita ingin itu yuskitun islam itu enak terus kita ingin yuskitun yuskitun yang nyaman karena kita berkata dawe Syed Ali tadi asrakol kau nubti hajab biwujudin mustafa nama ahmad wali ahlil kau nama kita berkata tapi anak islam aku seneng lorok aku seneng lebur dosa aku sehat aku seneng manfaat ya asik sholat gak ngarep ya sampai sholat awal gak guri agak betawadu lorian nonton wali ini udah diwali sholat gak guri yang wali sholat awal gak terima lori sholat gak guri gak jadi wali kayak aku yang sholat awal gak terima jadi saya guri jadi ras bebek udah diwali gak guri dari inilah astahimna aku isin dari pengiran wongsa aku wani mada pengiran gak ngarep jadi gak pede nih orang sampe kan krono males orang krono males jadi wali ini udah sholat gak guri udah isin ketemu pengiran jesok parke wani gak ngarep tapi jatirul ini mau cerita mau sampe fatwa jatirul ini sholat gak ngarep wah jadi fatnah tapi gak apa-apa misalnya sampe nonton aja gak apa-apa banyak yang sekaslan tapi mau cerita jadi nyaingi wali itu itu ya gampang kalau nanti mau ngarep ada wali yang bahajut terus ibadah terus ya saingannya wali yang turut ditakoknya gustisa ini gak terima kenapa saingannya wali yang tidur jawabnya pengiran itu unik gue sholat terus ubek aku ulemput di tenanan soalnya aku ubi ini dawe Allah enakku berhubung nganggep aku habian terus ditinggal turut aminamakrivanamah dia tuh nganggep saya ini gak akan pernah apa-apa maksudnya selalu baik-baik saja berhubung pengirannya sabian turuan itu jadi itu jadi wali ini ibadah jadi wali orang kudus yang serius itu suruh sana wali-wali itu serius tapi gak usah ngunus sebiasa wais bengak-bengak gak ngatain ini sebiasa biasa biasa misuh itu pertama dosa jadi sudah di bahasa itu ya sebiasa jadi orang belah orang suraboyonan ketemukannya jauh rup takon itu yang jogja solo kriminal tapi yang suraboyonan bawa-bawa ngajak bojone lho orang wajolot tapi itu tapi itu yang solo wah kriminal besar takon anak-anak ini biasa pertama misuh itu keharapnya sudah dihadat ya ribet ya ribet maksudnya kayaknya maksudnya wajolak wakak itu bingung dimaknanya misuh itu kadang didahatkan orang sholat dimaknanya maturnuwan wakak maksudnya maturnuwan banyak riwayat-riwayat orang soleh itu ngertikan ke muridnya walak walak lagi yang maknanya bingung dimaknanya misal itu yang ngertikan soleh dimaknanya maturnuan walak kok maknanya ya sudah itu kalimat-kalimat yang dulu agak masalah lama-lama itu jadi adat ya sekarang saya harus ngaji ke keduburan ini mau cerita ini ngaji santai-santai ini orang ngajirnya jelas kalau diudak ya ditelepon dibacak ngerti mau tapi barangnya ap ini api wajah cik bajakan cik asli yang berbarang api tetap api tetap ini seksinya wonton jadi kalau ini yang jelas kalau ini seneng kalau seneng agak habib Ahmad merti mbak ini kalau dihutang kata tapi buatan-hutang duit setiap khol buyut saya yang banyak mbak Hamid Hamid bin Abdul bin Umar mbak saya Fatima Ginti Idris bin Umar jadi setiap khol belia mbak buyut saya itu beliau mesti rabung ya akhirnya tak anggap dihutang lah lah saya ikut itu sudah 4 kali jadi kalau mau nyawur 5 kali mau susuk nih hahaha mau susuk jadi kalau saya selainnya mau aman mau fahayu biahsana minham mau susuk jadi mau jadi mau kalau ini kan radi perhitungan namun kalau hitung jadi kalau suun kalau wengi disuun ngawas dan keluarga pacul guang dan hajen kalau itu mulai usul fakih kalau itu pengagum usul fakih karena dulu mbak Zuber abai pun mbak Mbamonu pengagum usul fakih usul fakih itu satu ilmu yang menjadikan umat rasulillah s.a.w. ini ke umat yang marhumah yang mubarakah mergi mungkin nak semua kita pakai usul fakih termasuk para malaikat ini sampai nak turu itu memang fakta setiap orang tidur pasti meninggalkan kiamul lel meninggalkan tahajud meninggalkan witir tapi yakinlah ketika anda tidur juga maka kita harus membaca Quran secara sempurna ma'amin ayatihi manamukum billayli warna har ma'amin itu spesial karena disitu ada tarkul ma'asi tapi kalau kita tidak mengajih usul fakih ya bawaannya khasut seudhan turah turuh ini kebutan santri jadi aku nak senturuh alim ini ngawur ini tarkul ma'asi jadi sampai harus bunyi penjelasan ngawur ini jadi tarkul ma'asi dan aku goblok yang ngonul ilmu itu ada afatih afatul ilmi dari kitab ikhya berpenggara di ilmu itu ada afatul ilmi meskipun itu ada afatul jahli tapi kan tidak ada afatul ilmu karena orang kiai mau coba ulama'asi kiai menangis santri ini tenang itu ada afatul ilmi itu aku ulama'asi jadi santri ulama'asi dikritik ini santri ini santri orang aku ulama'asi akhirnya kiai ini sadar saya itu tenang saksusul ulama'asi mbusu warga jualan'asi kiai menangis aku sempurna'asi ini sangat syukur nanti umat medit alhamdulillah karena inginan apa apa bisa aku bangun pondok itu rapatih sang akhirnya juga ragu-raga akan bangun pondok artinya aku ini artinya bangun pondok tak aku pribadi lah mungkin aku masalah untung aku di pekerjaan aku gak ada royalti di kampus ya karena saya punya buku itu saja rezeki saya yang mengkas biati ini kuratih fleksibel kalau nganggu nah rezeki-rezeki nganggu kan ribet audite berat karena ini mbamu ini kita bangun pondok terus dari mbamu ini kita bangun pondok api lahirnya kita bangun pondok nah kadang-kadang kiai itu kepengennya ngomong salam sampai seket juta itu gue pribadi benih sopola sidik tapi rata-rata ngomong lomong aku nakalan nak satu sewa pribadi yang ngerus seket juta muka itu gue pondok padahal karena kiai itu gak ngomong kiai itu tapi karena orang yang lomong aku mikir lah kiai juga banyak kebutuhan ini zaman nabi kalau ternyata 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 maka kadang saking sehat template aku 10 juta, suatu saat kau bener-rokok aku harus protes yaudah, aku saya bisa salami template 10 juta aku bener-rokok, aku padahal aku nolong, aku bisa keceplung kayaknya ribet kan ribet-ribet ribet maksudnya aku ingin santai-santai, terdidiklah, rosa jadi kaya-kaya, mungkin ini menurut aku mungkin gak peduli kaya, gak peduli itu bagus karena ringkan dengan apa? hisap, tapi kalau sukun jadi hidup itu enak mati karena wali-wali rianu gak rilek, gak santai karena memang kayak dawe kitab hikam ilahi ke falatah sunu ahwali wabika komat kalau bahasanya ini, sara-sara mengharokati buatan latuh khasinu ahwali, tapi ilahi ke falatah sunu ahwali wabika komat gusti, apapun yang terjadi pada saya itu semuanya baik, pilih 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 kersanin yang jenengan karena yang jenengan misalnya di uang lanang dimarahi bujo terus di itu bagus orang kaya sampean bisa amal apa ketika rukun ketika harmonis iso tandulah noning mod gak bisa nyenang notoku ferrari gak bisa satu-satunya gajarannya sampean diujari-ujari sabar wes iku itu cara kamu jadi wali lewat jalur sabar diumali bujo iya sih kuai gawe takorok ilawah jadi katanya waso baru waso baru ilaladina amanu wa amilus salihatu watawasaw bilhaki watawasaw nah sama anak rukun itu untuk menjadi ibadah harus sodako harus servis kamu bisa apa nah itu agama islam agama islam agama yang semuanya gak ada problem coba kalau kamu hidup di korea utara masyur itu kalau orang sudah jadi problem negara ditembak dihabisin orang punya penyakit menular dihabisin kita baru kanya islam yang sehat ngurumat sing loro sing loro di keyakinan itu kafarotut dunum yang ngurumat di keyakinan nguniku ibadah jadi hadat dinja abis surur wabil makhrod agama ini semuanya itu solu solusi semuanya enak semuanya enak semuanya enak semuanya enak semuanya enak semuanya enak mati yang enak dimati mati itu menurut nabi itu enak awamadz'alil hayata ziyadatan li fikul ya khairin nak urib sang kebaikan potensi nambah kebaikan walmauta rohatan li mingkulli syarren apapun baiknya kita sekarang itu masih berpotensi dan tidak baik kalau sampai ingin mesti gak bisa berbuat jahat lagi caranya apa mati jadi mati itu akhir dari segala keburukan jadi kenapa mati alhamdulillah sakit pola mati jadi nanti kematian anda adalah rohatu ka mingkulli syarren wa mingkulli mak syiatin tapi hayat itu adalah ziyadatan fi kuli khairin jadi islam itu melihat melihat suatu itu gampar jadi sudah kalau waktu di inya atau laman ini itu laman hati laman airan tapi kita ini karena marai pengeran itu semari ribet Kesti, ampar mati rian nih, kesti, kalau dari nanti mapan, dari nanti suka, kok mati Rugi lah, kesti Kalau di dunia, kalau di dunia, kalau di dunia, kalau di dunia? Ini kalau bapak kita, di dunia, orang mikir dunia, goblok-gobblok ke orang Orang di dunia, kalau di pikir Itu bapak nak nyontok begini, dulu mobil mewah itu bmb, ada orang punya mobil mewah bmb Itu pajaknya piro, terus nak bani rusak, gendini piro, si piro ni piro Kalau di dunia, tapi mau mikir Itu goblok-gobblok Nah, dunia ya mordok, dunia kayak pengiran Orang mau di dunia, kok mau mikir Seben Karena caranya ikan, ya sudah fafawidil umur ilhamudabiriha Sebenarnya, kayak ada yang di dunia, rupa-rupa, wop Tak alah Sama di dunia, kok mikir, itu kali sama ditonggung di Alpat Oh, sambil lihat rongah atus, pajaknya rola sejuta Nak sepionnya rusak, harganya patang juta Tau piye cara, orang punya dua kok Mikir Ini kok goblok kok pinter Goblok Sama mikir dunia sekiru-kiru, orang punya dua kok kok Pikir Nah, mulanya Islam mengajarkan tawakal Hasbunawah wani'imal wakilnya Iman mawala wani'iman nasir wa'ufawidu amri Kalian kadang gak terjebak, didi'annya sampai, kadang pengen mikir dunia Kalian gak masuk ke jauh kampus, kadang ada rapat para pakar Kalian rapat bisa mikir macam, kalau kiyahi maksudnya, yuk merus Jadi beda ya, nubuah dengan kecerdasan itu beda Ini yang terakhir kalau cerita, sambil mengenang Shaykhina Gheji Memul Zubur Beliau dekat sekali dengan Habib Ahmad Mbak Murn nanti cerita Salman Al-Farisi ku ya hebat Jadi ini idukhondaku hebat Kita tahu ketika Perang Ahzab Ini ku Nabi dikepung Kufaru kuraisin musyriku makkah Wa nasoro najron wa yahudu khoibar Jadi ada hisbun min musyriki makkah Wa hisbun min nasoro apa Najron wa hisbun min yahudi kureidoh wa banin nadir Maksudnya diharani Perang Ahzab Jadi di Qur'an gak merenang Perang Kondak, tapi Perang Ahzab Secara teori, Nabi mesti kalah Karena dikepung Karena mesti kalah itu Nabi rembukan Sohabat gak ada yang usul Kecuali Salman Al-Farisi terus beliau ngentikan Di daerah kita Maksudnya Persia Kalau Perang gak imbang itu bikin kondak Ukurannya kuda terbaik gak bisa menculok Bikinlah kondak Sekarang Masyur itu ada kondak Di Medina Nabi ini Nabi itu Nabi itu legawa ada ide cerdas Semerlang ya Setuju Nikmah Maru Aita itu pendapat yang bagus sekali Nabi santai setuju Tapi Nabi makomnya itu sudah nubuah Dan itu ulama entah berapa kadarnya pun Tetap punya alulama warosatulah Ambiya Nabi santai Nah ternyata betul Kondak itu hanya bisa menahan musuh Tapi kata orang-orang kafir yang zaman itu dipimpin Nabi Sofyan Kuwate Muhammad nganti sewirot Dikupung sampai 26 hari Lala itu Wah pokoknya Nanti pasti kelaparan Betul orang Islam sudah mulai kelaparan Masjur kan Sampai jadi mujizatnya Nabi ketika dahar di Jabir bin Abdillah Satu kambing kecil cukup untuk memakani pasukan Nawa Perang Nawa Kondak atau Perang Ahsa Yang paling saya kenang dari Dewi Bambun itu begini Saya masih ingat dulu Kalimatnya seperti ini Enggak saya tambahin Enggak saya kurangi Tapi pengiran gak terima Nak Nabi nya kalah cerdas sampai sohabat Aku masih ingat kalimat itu Pengiran gak terima Nak Nabi nya kalah cerdas sampai sohabat Jadi kondak itu hanya bisa menahan musuh Tapi tidak bisa mengalahkan musuh Karena Nabi ini mufawwit ilah Allah Nabi tawakal sama Allah Akhirnya Allah yang turun tangan Ada Rihan Bari dan Rihan Asifan Yang semuanya meluluh lantakan orang kafir Sampai Abu Sofyan memutuskan pulang Saya semua sejarah sepakat Abu Sofyan CS pulang itu karena hondak Bahkan Rihan Artinya gini Tafwid itu mahkomnya diatas ikhtiar Tapi Nabi ya legawa meskipun mahkom beliau nubuah Tafwid Ya ngergani pendapat yang sari Tidak Habib Muhammad itu Maskeran ya gelom Mereka perempuan Maskeran ya ikhtiar Mereka perempuan Tawakal Terus pokoknya Terus pokoknya Mereka masih gampang Enak mah Mereka perempuan Ada yang sikir Xisi Sereplah Masyir Masyir Jadi semua ajaran Nabi itu membawa Masyir-masyir Masyir Ya seneng Kasih Maasiharre nanggur ya seneng pokoknya asyik asyik, asyik ribet gak kaya ketemu ronde ayu saya harus ribet mereka ronde wajahnya kaya ibadah kaya nendelok maksiat itu ribet maknanya ribet kalau sering ditambung ayu ayu ya ribet, ribetnya waw kaya nendelok kita ibadah kaya nendelok kaya nendelok di sempurna pengairan nabi lho cerita soalnya aku pengen lah orang islam itu seneng seputi mawan agama ini kompetitornya banyak orang anti maksiat itu mergogolek seneng kalau kita mengawal toat dengan tidak seneng, saya khawatir daya tarik toat itu hilang ya orang anti maksiat itu mergogolek seneng makanya kita harus usahkan toat itu seneng makanya nabi lho nyebut sholat itu rohah arihna ya bilal arihna ya bilal bila ayu nang sholat aku benang seneng wakurratu ayni jadi ibadah itu harus latih rilek latih seneng supaya ini jadi pesaing maksiat yang lebih baik kalau ibadah ini problem nanti orang nyari kesenengannya pake solusi mak maksiat makanya ibadah itu harus istighfar ya semeneng itu radisipurallah meskipun kaya untuk kabar radisipurallah tapi kan seneng karena sudah abdiah walubudiyah sudah ngerosok kawalannya Allah tenan minta ampun ojokobat istighfar disepurah taurah enggak Allah kurak rugi memangnya pengiraan kancamu dagang enggak untung rugi ya enggak usah begitu memang seharusnya hamba yang dosa itu istighfar soal ditampak buatan wilayahnya Allah ta'ala dan kita khusnudhan Allah kufurur disini ngaji kula sampai ngantil ke monggo yang ngawar tenan maksudnya dibaca ada kitab cerah ngantil tapi kula suun apa yang saya bawa ini ada kitab yang anatu talibin kula baca kula bawa supaya jenang yakin hakul yakin yang ditradisikan ke Mas Duki kiai Miftahul Ahyar sedang terokoh-tokoh ziaroh tengkong tuoh itu enggak main-main itu supaya mengkavaroi yang jangan-jangan ketika beliau hidup kita kurang baik yang bisa merubah status itu hanya apa? kita ziaroh ke beliau beli karena hadisnya tadi siapa yang zaman hidup akon di wali DI ketika setelah beliau-beliau wafat kita ziaroh itu nanti status itu diganti apa? baron terima kasih terima kasih